Abdul Muttalib Sangaji atau dikenal dengan nama AM Sangaji merupakan salah satu dari sekian banyak nama pahlawan yang berasal dari Tanah Meluku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Abdul Muttalib Sangaji namun sebelum lanjut seperti biasa klik subscribe dulu ya buat basodara dorang yang belum subscribe agar Ketong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku namanya adalah Abdul Muttalib Sangaji atau lebih familiar dikenal dengan nama AM Sangaji lahir di Rohomoni Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada 3 Juni di tahun 1889 merupakan salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia asal Maluku yang ikut ambil bagian dalam sejarah penting menuju kemerdekaan Indonesia AM Sangaji AM Sangaji terjun ke dunia politik sejak usia muda yaitu setelah menyelesaikan pendidikan di Mulo atau setara dengan sekolah menengah AM Sangaji dikenal sebagai pejuang yang tidak hanya aktif bergerak di tanah kelahirannya saja namun juga ke berbagai bagian Indonesia lainnya seperti Kalimantan, Makassar, dan Tanah Jawa Tahun 1912 di Solo ia bersama dengan Umar Said Cokro Aminoto Haji Agus Salim dan beberapa pejuang lainnya membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar baru yang mengubah yuridiksi SI lebih luas yaitu mengurus permasalahan ekonomi sosial, politik, dan agama Tahun 1928 ia juga aktif sebagai peserta dalam Kongres Pemuda II di Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda Kemudian di tahun 1942 ia pergi ke Samarinda di Kalimantan Timur di sana ia bersama Abdul Muis Hasan mengelola sekolah rakyat yang didirikan pada tahun 1936 menjadi Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat atau BPPR guna untuk menampung anak-anak sekolah dari kalangan bumi putra di Samarinda Setelah mendengar berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 A.M. Sanghaji mengkoordinir suatu perjalanan panjang yang dilakukan oleh tiga grup atau gelombang dari Samarinda ke Banjarmasin untuk bertemu dengan pemimpin BPRI Dalam perjalanan panjang menuju Banjarmasin tersebut mereka menelusuri hutan sungai semak belukar dengan berjalan kaki dan sesekali menggunakan perahu masuk kampung keluar kampung dan menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia pada masyarakat di setiap daerah yang dilaluinya serta mengibarkan bendera merah putih Rombongan A.M. Sanghaji tiba di Marabahan, Kalimantan Selatan akan tetapi beberapa saat kemudian tepatnya di bulan April tahun 1946 polisi Belanda berhasil menangkap A.M. Sanghaji dan memenjarakannya di penjara Banjarmasin saat itu penjara dalam kondisi penuh sesat setelah terjadi penangkapan besar-besaran oleh polisi Belanda pasca pemberontakan di Banjarmasin Marabahan dan Barabai A.M. Sanghaji masuk seperti prajurit menang perang lalu bergema seruan merdeka yang diikuti nyanyian lagu Indonesia Raya oleh para tahanan di kalangan para pejuang kemerdekaan lainnya A.M. Sanghaji dijuluki si jago tua karena kepiawayannya berpidato dan keaktifannya dalam menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia setelah keluar dari penjara ia menyeberang ke Pulau Jawa dan memimpin Laskar Hisbullah yang berpusat di Yogyakarta lalu ia menugaskan R. Sudirman untuk membentuk Laskar di daerah Martapura dan Pelaihari serta Tam Tomo sebagai penghubung markas Hisbullah Yogyakarta untuk Kalimantan dan di kota ini pula A.M. Sanghaji menghembuskan nafas terakhirnya setelah ditembak ketika agresi militer Belanda I pada tahun 1947 ia pun dimakamkan di kompleks pemakaman Sleman daerah istimewa Yogyakarta kini namanya diabadikan sebagai nama jalan-jalan utama di beberapa daerah di Pulau Jawa Kalimantan dan Maluku Itulah sedikit informasi tentang A.M. Sanghaji Lebih dan kurangnya Betamon Mafia dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.